Halo semuanya, selamat datang di Fathul Gerom Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara memperbaiki stand mixer yang mengalami kendala. Merek dari stand mixer ini adalah Ideal Life. Kendala dari stand mixer ini tidak bisa berputar. Nah kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara membongkar stand mixer ini? Oke, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita bongkar stand mixer ini, kita coba nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman, untuk mengetahui dengan jelas seperti apa kerusakannya. Oke, ternyata belum mati total, display masih nyala. Sekarang kita coba pada speed 1. Ternyata tidak ada respon sama sekali, tidak berputar, dan watch timer yang sebelumnya sempat naik juga langsung turun ke 0. Sekarang kita coba pada speed 2. Ternyata masih sama, tidak ada pergerakan, dan watch timer juga langsung kembali ke 0. Oke, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, apakah fun bell-nya yang putus, ataukah ada masalah yang lain? Untuk lebih jelasnya, mari kita bongkar stand mixer ini teman-teman. Untuk mengecek fun bell-nya, apakah masih bagus atau tidak, kita harus membuka dulu penutup bagian atas ini teman-teman. Ada 6 skrup yang harus kita buka. 2 di sini. 2 lagi di sebelah sini. Dan selanjutnya ada 2 lagi yang tersembunyi di belakang sini teman-teman. Untuk membukanya juga lumayan sulit. Harus menggunakan obeng yang panjang dengan cara membukanya dari bagian bawah. Oke, kita kembalikan ke posisi semula dulu. Dengan obeng panjang 30 cm seperti ini juga belum bisa. Masih sangkut bodi teman-teman. Jadi teman-teman bisa membeli obeng yang panjang sekitar 50 cm, atau bisa membuatnya sendiri seperti ini. Di sini saya menggunakan besi bekas penarik kampas rem sepeda motor, yang akan saya bentuk ujungnya seperti obeng min. Dan panjangnya kurang lebih 50 cm. Oke, langsung saja kita buat alatnya. Di sini saya menggunakan cara sederhana dengan cara dikosok menggunakan kikir gergaji seperti ini teman-teman. Oke, kita coba dulu menggunakan skrup. Ya, sepertinya sudah pas. Nah, sudah oke teman-teman. Tinggal kita coba alatnya. Selanjutnya kita buka semua skrup penutup bagian bawah ini. Oke, kita lihat dulu lubang skrupnya. Nah, di sini teman-teman, lubang skrupnya. Menggunakan obeng dengan panjang 30 cm, terlihat sangkut bodi teman-teman. Hanya bisa sampai sebatas sini saja. Dan lubang satunya ada di sebelah sini ya teman-teman. Harus kita bongkar dulu bagian ini. Pertama kita tarik dulu kenopnya dengan pelan. Lalu kita buka ketiga skrup ini. Dan masih ada tiga skrup lagi di sini teman-teman. Kita buka dulu. Oke, sudah. Nah, kelihatan di sana skrupnya. Yang sebelah sini juga teman-teman. Oke, sekarang kita buka keempat skrup ini terlebih dahulu teman-teman. Dan selanjutnya kita buka kedua skrup yang ada di belakang dengan menggunakan alat ini. Oke, langsung saja kita coba. Sangat mudah sekali teman-teman. Penutupnya langsung terlihat merenggang. Oke, kita buka yang satunya. Oke, cukup mudah sekali ya teman-teman. Penutup bisa terbuka dengan mudah. Selanjutnya kita gunakan alat penyongkel biar lebih mudah membuka penutupnya. Oke teman-teman, aman. Tidak ada yang patah. Selanjutnya mari kita cek pada funpel dan gearboxnya. Apakah bermasalah? Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Dan disini terlihat tidak ada yang rusak. Funpelnya tidak lepas. Tidak sobek dan masih kencang. Begitupun juga dengan gearnya masih aman. Berarti yang bermasalah kemungkinan ada pada dinamonya. Oke, selanjutnya kita buka dulu funpelnya. Kita congkel penguncinya ini menggunakan test pen. Lalu kita putar funpelnya mengarah ke gear dinamo sambil ditarik ke atas seperti ini sampai terlepas teman-teman. Oke, sekarang kita cek dinamonya. Coba kita putar. Ternyata putarannya juga masih normal. Lalu apakah yang rusak teman-teman? Oke, untuk lebih pastinya harus kita lepaskan dulu dinamonya. Dan terlebih dahulu, kita harus melepaskan baut ini. Untuk melepaskan baut ini memang agak sulit. Kita coba dulu menggunakan obeng. Ternyata sangat kuat sekali. Dan kalau dipaksa, kepala bautnya bisa rusak. Karena memang tidak bisa dibuka menggunakan obeng, maka harus menggunakan alat teman-teman. Kita gunakan drill pembuka baut seperti ini. Memang sangat kuat sekali teman-teman. Cukup sulit untuk membukanya. Oke, sudah terbuka. Dan seperti ini bentuk dalamnya. Pada bagian ini juga tidak ada yang bermasalah. Dan selanjutnya kita buka skrup-skrup ini. Lalu kita lepaskan dulu kabel-kabel yang menuju ke dinamo agar lebih mudah untuk menarik dinamonya. Nah, seperti ini teman-teman. Bentuk dari dinamo stand mixer ini. Dan kelihatan sangat kotor sekali. Harus kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, lanjut kita cek pada arang dinamonya atau karbon berasnya. Ada dua. Satu di sini dan yang satunya ada di sebelah sini. Oke, yang ini kelihatan masih ada. Belum habis. Kita lihat juga yang satunya. Nah, yang ini sudah habis teman-teman. Oke, lebih pastinya kita bongkar saja. Nah, jelas sekali. Di sini arangnya sudah tidak ada. Sudah habis teman-teman. Kita cek sekalian yang satunya. Nah, yang ini juga sudah hampir habis. Sudah pasti dinamo ini tidak bisa berputar teman-teman. Nah, seperti ini bentuk karbon beras yang masih baru. Coba kita bandingkan. Kelihatan sangat jauh sekali ya teman-teman. Dan sebelum kita ganti dengan yang baru, kita bersihkan terlebih dahulu arang yang menempel pada bagian ini sampai bersih teman-teman. Oke, lanjut kita pasang karbon beras yang baru. Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita coba apakah dinamo ini sudah bisa berputar. Kita sambung dulu kabel-kabelnya. Oke teman-teman, siap kita coba. Coba kita putar pada speed 1. Oke, berhasil. Sudah bisa berputar. Coba kita matikan. Oke. Kita coba lagi ya teman-teman. teman-teman. Ya. Bisa. Coba kita tambah kecepatan. Oke, dinamo ini sudah bisa berputar dengan baik teman-teman. Ternyata yang menjadi penyebabnya adalah karbon berasnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita rapikan kembali. Untuk memasukkan kabel dinamonya agar mudah, di sini saya menggunakan obeng panjang yang tadi ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setelah itu kita selasi pada ujungnya, lalu ditarik. Oke, selanjutnya kita pasang dulu skrupnya, lalu kita pasang kembali fanbillnya. Kita tempelkan pada gear dinamo sambil diputar pelan dan didekan ke bawah. Jika sudah bas, jangan lupa pasang kuncinya. Oke, lanjut pada bagian ini. Untuk mengunci bautnya, cukup menggunakan obeng saja. Supaya mudah untuk membukanya jika ada kerusakan di kemudian hari. Selanjutnya kita tutup kembali penutup atasnya. Dan untuk skrup yang belakang, langsung saja kita masukkan melalui kedua lubang ini. Lalu kita kencangkan menggunakan obeng panjang atau alat yang dibuat tadi. Selanjutnya kita sambung kabel-kabelnya dan pasang kembali kontrol speednya. Lalu stand mixer ini siap untuk dicoba, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Oke, siap! Kita coba, teman-teman. Apakah stand mixer ini sudah bisa berfungsi lagi? Sudah bisa berputar dengan normal? Kita coba speed 1. Ya, berhasil, teman-teman. Sudah bisa berputar. Kita coba speed 2. Oke, semakin kencang. Coba speed 3. Oke, stand mixer Idealife ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Jadi, penyebab stand mixer Idealife ini tidak bisa berputar, karena arang dinamo atau karbon beratnya habis, teman-teman. Oke, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.